Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Jemaah Indonesia Jemaah Indonesia menjadi jemaah pertama yang datang untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah ya Allah Halo Assalamualaikum Sahabati Defender Nah sekarang kita lagi memasuki Masjid Laram Alhamdulillah kita sudah mengambil mikot di Tanim Sekarang rombongan pertama dari Indonesia Akan melaksanakan ibadah umroh pada pukul 8.30 malam Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan ibadahnya Lancar Dan menjadi umroh yang mabur Nah ini adalah protokol awal yang dilakukan oleh petugas Saudi Yang pertama kita disuruh antri untuk masuknya ke dalam Masjid Laram Terus tiap jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh Atau pemasuk diberikan zam-zam satu botol kecil Yang nantinya bisa kita gunakan untuk minum Nah sekarang kita sedang mengantri untuk memasuki ke dalam wilayah Masjid Laram Untuk menaikan ibadah umroh Nah protokolnya sendiri adalah Dalam satu grup itu hanya berisikan maksimal 40 orang yang dipimpin oleh satu guide lokal Dari orang Saudi langsung dan satu guide orang Indonesia yang tinggal disini Yang pastinya juga harus resmi dari Saudi Yang dipilih dari kedutaan Saudi Nah selain itu juga Jemaah umroh harus menerapkan physical distancing Dimana jarak antar jemaah itu 1,5 meter Nah protokol yang diberlakukan di dalam Masjid Laram adalah Setiap jemaah harus menerapkan physical distancing Kurang lebih 1,5 meter Dan nantinya setiap ketika kita melaksanakan ibadah umroh Itu ada beberapa ring yang harus kita ikuti Jadi kita tidak bisa dalam satu grup itu terlalu berdempetan Jadi ada jaraknya Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin Sekarang kita sedang mengantri untuk memasuki ke dalam Masjid Laram Untuk menaikan ibadah umroh Nah selain itu juga kita harus menerapkan physical distancing Dimana perjamaah itu harus menerapkan jarak 1,5 meter Dan juga dalam satu grup umroh itu hanya maksimal berisikan 40 orang Dimana 40 orang itu dipandu oleh satu mutawif dari lokal Yaitu orang Saudi langsung dan mutawif orang Indonesia Yang sudah ditunjuk langsung oleh pemerintah Saudi Ya Alhamdulillah Sekarang kita sudah memasuki ke dalam Masjidil Haram Inilah protokol yang diterapkan oleh Republik Saudi Yaitu menaruh kamera inframerah untuk melihat suhu setiap jamaah yang datang Lihat Alhamdulillah Ya Allah Kita sudah disambut oleh petugas-petugas Masjidil Haram Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar Alhamdulillah Ya Allah Ini adalah jamaah pertama yang datang ke Saudi untuk mengunaikan ibadah umroh Dari seluruh dunia adalah jamaah Indonesia Yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi untuk datang Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Jamaah Indonesia Jamaah Indonesia menjadi jamaah pertama yang datang untuk mengunaikan ibadah umroh di tanah suci Mekah Ya Allah Nah setiap jamaah umroh yang mengunaikan ibadah umroh itu harus mengikuti lain yang ada Nah ini setiap line itu jaraknya kurang lebih 2 meter Jadi memang kita tidak bisa berdekat-dekatan Selain itu juga jarak antar jamaah 1,5 meter Pasti hijau, pasti hijau, pasti hijau Nah sekarang lagi mau lanjut ke jamaah 1,5 meter Kita harus berdasarkan Harus sesuai protokol yang sudah ditetapkan Yaitu kita harus berjalan sesuai dengan garis yang sudah ditentukan Nanti masuk youtube nih Nah ini Nah setiap jamaah itu Setiap pergerakan harus mengikuti garis yang sudah ditentukan Sehingga tetap terjaga jarak antar jamaah Terima kasih telah menonton Selesai sudah rangkaian umroh kali ini Sekarang terakhir persis talung Alhamdulillah sudah selesai Ya Alhamdulillah sudah selesai Proses ibadah umroh Terakhir proses talung Nah kurang lebihnya itu aja Rangkuman dan Rangkuman yang sudah saya buat Sehingga ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Atau jamaah lain yang akan berangkat Ke Tanah Suci di keesokan harinya Kurang lebih itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton